3, 2, 1, siap Halo Viralnesia, balik lagi nih sama aku Livia Dan aku Dewi Pastinya kami akan memberikan berita-berita yang terupdate, terunik, dan terkece Dimana lagi kalau bukan di Viral, ngobrol seru Viralnesia Oke, nah ini berita yang pertama tuh datangnya dari mana nih Dewi? Nah berita ini tuh sebenernya lagi berita yang lagi panas nih di Indonesia Bukan Corona ya? Tapi bukan Corona Ada yang panas tapi bukan Corona Nah ini mungkin kemarin kita udah sempat juga bawain berita ini Ini mengenai, sama sih, masih sama mengenai kasus Pak Novel Baswedan Oke, dan apa lagi nih? Apakah sudah tuntas semuanya? Nah ini kemarin kan memang sudah ada pelakunya Udah ditangkap, kemudian udah diberikan hukuman satu tahun penjara nih Oke Tapi ternyata karena hukuman ini memang banyak sekali hal-hal yang ternyata Menimbulkan pro dan kontra sana-sini ternyata Nah ini sampai Pak Novel juga ini memberikan sebuah opini nih di publik Nah penasaran kita lihat ini di artikelnya Viralnesia Nah ada orang kuat alasan Novel kerap sebut Jokowi di kasusnya Wow Jadi mungkin Viralnesia di rumah tau ya Livia? Maksudnya selama ini Pak Novel dalam kasusnya ini sering mention Pak Jokowi gitu kan? Berarti menurutnya Pak Novel dalam opini nya itu Pak Jokowi ini terseret atau gimana ya? Nah maksudnya si Novel ini, maksudnya Pak Novel ini sebenarnya tuh bukan menuduh Pak Jokowi itu terseret enggak Cuman maksudnya kan memang dari awal tuh Pak Novel ini bilang tolong Pak Jokowi segera diselesaikan kasusnya Kemudian banyak juga di postingannya dia juga ngetek Pak Jokowi juga gitu kan bahwa Pak Jokowi agar kasusnya ini cepat bisa diselesaikan begitu ya? Pak Novel ini meminta pertolongan Pak Jokowi Meminta pertolongan lebih tepatnya Betul sekali Nah mungkin Viralnesia di rumah mikir nih Livia Kenapa gitu harus di kasus ini ya banyak lah ya kasus di Indonesia ya Kenapa harus bawa-bawa presiden gitu kan? Nah ini karena Pak Novel ini merasa bahwasannya di kasusnya ini di belakang, di balik kasusnya ini ada orang yang berpengaruh kuat gitu Oke, salah satu orang yang berpengaruh kuat di Indonesia gitu ya Jadi sehingga kasusnya ini tidak bisa menemukan titik terang gitu Benar banget, nah ini kita baca ya Pada penyidik senior komisi pemberantasan korupsi Pak Novel Baswedan itu menyebut ada orang yang sangat kuat yang terlibat dalam kasus penyeraman air keras terhadapnya Keterlibatan orang kuat itu jadi alasan Novel kerap mendorong Presiden Jokowi Dodo Untuk bersikap dalam kasus yang kini telah disidangkan itu Jadi Pak Novel ini karena tadi ya merasa ada orang kuat yang mungkin akan Kalau misalkan dibiarkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap Indonesia Makanya itu beliau meminta untuk Pak Jokowi lebih bisa untuk memberikan perhatian lebih terhadap kasus itu gitu Iya, tapi juga sebenarnya Pak Jokowi juga tidak bisa semena-mena ikut samper gitu ya Karena kan dalam proses ini, proses hukum dan kasus ini karena kan ya itu bukan mau menang beliau gitu Karena memang sudah ada job desknya masing-masing gitu ya Walaupun beliau adalah kepala negara gitu Tapi Pak Novel juga sudah memberikan apresiasi juga bahwasannya memang Meskipun memang bukan banyak lah ya pekerjaan Pak Presiden kita tersinta ini Tapi Pak Presiden Jokowi ini tetap memberikan perhatian juga terhadap kasusnya Pak Novel ini Namun memang akan menjadi kurang puas gitu Pak Novel ini Karena memang yang pertama itu tadi pelakunya cuma dihukum satu tahun penjara Kemudian jadi ketidakpuasan ini bukan ke Presidennya Liv Tapi lebih ke para penyidik hukum kemudian jaksa umumnya gitu Mungkin itu tadi karena ada orang kuat dibalik kasus ini Sehingga entah itu bersekongkol dengan jaksanya Nah ya kita kurang paham juga ya Karena memang belum terlihat titik jelasnya Ini hanya sebuah opini dari Pak Novel Baswedan Karena menurut beliau gak cuma Pak Novel yang dapat penyerangan seperti itu Tapi juga teman-teman penyidik di KPK juga Semuanya itu mendapatkan hampir semua mendapatkan hal yang serupa Jadi diharapkan memang hal ini bisa lebih diperjelas lagi, diusut lagi Meskipun memang kemarin hasilnya kurang memuaskan ya Nah ini kan kita lagi bahas ketidakpuasannya Pak Novel ya kan Terkait ponis hukumnya buat para pelakon Cuma satu tahun gitu kan Nah ini juga ada yang unik Ternyata Pak Novel tuh gak cuma hanya gak puas sama hukuman yang satu tahun itu Ternyata Pak Novel tuh malah membebaskan pelakunya Hah? Kok gitu kan gak puas? Kok malah dia? Ini kita baca langsung artikelnya Harusnya kan malah like banding buat lebih lama kan ya Novel minta kedua terdakwa dibebaskan karena tidak yakin Rahmat dan Roni pelaku penyiram dirinya Jadi disini kita lihat puasannya Pak Novel tuh Ah masa sih kayak dia beropini bahwa si pelakunya ini bukan kedua orang ini Karena tidak yakin begitu ya Dari backgroundnya ternyata mereka ini anggota polisi aktif yang udah kurang lebih 10 tahun Dan itu tidak ada kasus kejahatan sama sekali yang pernah dilakukan sama dua orang ini Jadi belum ditemukan korelasinya antara dua orang ini dengan kasusnya beliau Lalu Pak Novel juga sempat bertanya ke Jaksa apa yang membuat si pelaku ini dijadikan pesan Nah si Jaksanya ini gak bisa menjelaskan secara detail dan dari situ Pak Novel tuh gak puas Jadi dia banyak kejanggalan Betul banget bertanya-tanya apakah ini pelakunya beneran atau enggak kok kayak gak ada korelasinya sama sekali gitu loh Makasih sini gitu Jadi memang ya justru karena hal ini Pak Novel itu meminta kedua pelakunya ini dibebaskan Daripada mengada-ngada gitu kan Ada statementnya dari Pak Novelnya Saya sebagai orang hukum yang memahami proses persidangan Maka saya katakan orang-orang seperti itu mesti dibebaskan Jangan memaksakan sesuatu yang kemudian itu tidak benar Lalu Pak Novel juga melanjutkan bahwa dibebaskan saja dari segala tentutan Jaksa daripada terus mengada-ngada Jadi Pak Novel tuh merasa di kasus persidangannya ini banyak yang dijanggal dan diada-ada gitu ya kan Mulai dari pelakunya, hukumannya juga Bukti-buktinya juga yang ternyata memang kurang memuaskan untuk Pak Novel sendiri Karena pelakunya juga bilang tidak sengaja menyiram beliau Nah itu Dan juga motifnya cuma gara-gara kedua pelaku ini merasa kesal terhadap Pak Novel Karena dianggap sudah mengkhianati lah ya Mengkhianati Polri gitu Makanya ini yang menjadi pemicu mungkin ya Akhirnya mungkin karena udah terlalu kesel kali ya Maksudnya kok persidangan jalannya gini-gini aja Kok ya sampai bisa hukuman cuma satu tahun penjara Sedangkan nyari pelakunya aja kurang lebih tiga tahun Udah, iya makanya Malah lebih banyak nyari pelakunya Udah lama gitu ya Benar-benar, daripada kasus hukumannya Ini yang membuat Pak Novel juga akhirnya pasrah dan juga akhirnya mengatakan Ya udahlah, dia bebasin aja daripada mengada-ngada gitu Betul banget, karena merasa tidak puas gitu ya Benar banget Jika percuma juga kalau misalnya mereka satu tahun gitu Kalau emang mereka bukan pelakunya kan juga kasihan gitu Dan justru malah akan menutupi pelaku yang sebenarnya Itu menurut Pak Novel Dan tidak diusut-usut akhirnya Ya ini menurut Pak Novel lah ya Mungkin viralnya isya di rumah punya opini-opini lain mengenai kasus ini Atau mungkin bahkan ada yang memang mengikuti dari awal begitu ya Atau ya kalian tim mana ya Tim penyidik hukum atau tim Pak Novel boleh lah ya Kalian kasih komen-komen di bawah ini ya kan Siapa tau itu menjadi sebuah pencerahan baru untuk publik ya Karena memang opini-nya ya banyak Simpang siut Sangat banyak Karena kan memang yang namanya televisi atau apa Tidak bisa menyiarkan secara satu pihak gitu ya kan Beberapa dari mereka juga ya Semua orang punya pandangan masing-masing Pandangan yang berbeda-beda Banyak opini pro dan kontra Betul banget Nanti ini di segmen selanjutnya ini ada yang terkait kasus ini juga Masih terkait kasus ini Masih terkait kasus ini Mengenai hal-hal yang ya akibatnya juga Menyumbukkan pro dan kontra Akibat kejadian ini Makanya viralnya isya di rumah jangan kemana-mana Tetap di viral Ngobrol suruh viralnya isya Terima kasih telah menonton